Kalau sikap kebatinan saya sendiri disini sebagai salah satu anak bangsa ya kemudian akademisi ya tetap apa yang kita ketahui bahwa putusan MK tadi bersifat erga omnes ya final and binding mengikat kemudian apa bahwa demokrasi ini milik semuanya ya. Kalau Pak Faris mengatakan one man one food suara rakyat adalah suara Tuhan ya karena kita menghendaki semua demokrasi ini kita apa ya kita kita lakukan dengan baik ya maka mari kita lakukan putusan MK ini dengan bagus. Bolehkah saya mengatakan bahwa negara kita ini bukan negara demokrasi? Untuk saat ini boleh. Boleh? Iya. Negara partekrasi. Kalau saya tadi bahasa saya bukan resat karena pikirin saya hukum ya bukan negara hukum di undang-undang pasal satu undang-undang dasar pasal satu kan sudah menegasikan kita negara hukum ya tapi bukan resat lagi tapi mahasat negara kekuasaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita awali dengan ngopi dulu. Saya ngeteh ya Pak Faris. Ngeteh tapi tetap ngopi namanya. Oh iya. Ngobrol politik. Tulung Agung itu walaupun izin dari rumah mau ngopi walaupun disana esteh istilahnya tetap ngopi. Ngopi ya. Sehat hari ini? Alhamdulillah sehat seger waras. Seger dan waras. Lahir dan batin begitu ya. Iya betul. Bu Dian Feri Ca. Iya. Feri Ca apa Feri Ha? Bacanya. Ya bisa kalau di UIN Feri Ha, kalau di luar Feri Ca. Tapi esensinya sama begitu ya. Iya. Direktur Puskot, Pusat. Studi Konstitusi dan Otonomi Daerah. UIN Satu Tulung Agung. Oke kita hari ini berbicara tentang konstitusi putusan MK 60, 70. Kemudian yang menarik hari ini tiba-tiba bangun tidur kita dihadapkan pada banyak yang bikin status darurat. Apa itu namanya? Peringatan darurat. Iya. Dengan hashtag, apa nih hashtagnya? Kawal Putusan MK. Wah itu sangat viral dan masif sekali begitu ya. Ngeri atau tidak itu Pak Faris? Ngeri-ngeri sedap. Karena bunyinya ada sirine emergency. Saya mendengar ini barat ada tsunami begitu. Ada tsunami, ada kode-kode yang kita harus menyelamatkan diri. Apa yang diselamatkan bangsa dan negara. Iya, iya, siap-siap. Berarti apa ini ya? Wajib ya? Wajib militer menyelamatkan? Menyelamatkan diri. Menyelamatkan negara, bangsa dan negara. Nah hubungannya dengan itu, hari ini kita ingin diskusi dengan Panjerengan. Apalagi Tulung Agung juga petanya kita tahu sendiri masih ada satu pasangan yang kelihatannya, kelihatannya settle. WDIP, kemudian ada Nasdem dan Hanura berkoalisi, Mardinoto. Yang lain masih belum jelas. Masih malu-malu ya? Malu-malu remeng-remeng. Menunggu momen. Menunggu momen. Tapi sebelum ke situ Bu Dian, putusan MK60, di mana partai-partai yang non-parlemen bisa mendaftarkan calon bupati atau wali kota atau gubernur, ini membuka peluang di daerah termasuk Tulung Agung pasangan calon yang nanti akan muncul banyak. Tetapi pagi tadi juga kita dengar kabar, atau kemarin bahkan, kemarin setelah tanggal 20, tua satunya ada reaksi keras dari DPR. Dia akan melakukan paripurna, pembahasan, bahkan hingga putusan ya, undang-undang, revisi undang-undang pilkada. Walau detik kita siaran hari ini masih proses, tarik ulur. Infonya masih ditunda, menunggu quorum. Tadi apa istilahnya? Pembegalan atau pemangkang. Pembangkang. Pengangkangan. Pengangkangan. Konstitusi. Pengangkangan konstitusi. Atau mungkin istilah yang populer lain, pembegalan. Kan kemarin ada pembegalan nasib ya. Sekarang pembegalan konstitusi. Konstitusi. Lebih ngeri itu. Lebih ngeri? Iya. Gimana menurut analisis Bu Dian? Iya. Melihat fenomena di negara kita saat ini ya Pak Faris. Saya pribadi itu ikut berbela sungkawa. Dan kita harus menyelamatkan negara kita, konstitusi kita. Kenapa? Karena kita berbicara konstitusi itu sebagai dasar hukum. Sebagai ideologi bangsa. Sebagai falsafah. Jadi itu fondasi utama bagi negara kita. Sehingga apapun rujukan kebijakan, rujukan aturan itu konstitusilah utama yang harus kita pakai. Nah di konstitusi itu dikatakan bahwa kita adalah negara hukum atau reksat ya. Kita bukan negara kekuasaan ataupun makstat ya. Sehingga apapun aturan kalau walaupun kita besok ini sudah rezim pilkada, sudah memasuki demokrasi lokal baik di provinsi, di kabupaten. Namun undang-undang pemilihan atau yang biasa kita sebut sebagai undang-undang pilkada itu memang seyugianya merujuk kepada konstitusi. Nah kemarin-kemarin sudah dikatakan oleh Pak Faris tadi bahwa sudah ada putusan MK nomor 60, nomor 70. Di mana putusan MK sendiri itu bersifat erga omnes. Yakni dia bersifat menyeluruh, dia harus dilaksanakan ketika sudah diucapkan pada saat itu. Mengikat begitu ya. Ya betul. Dan bersifat final and binding. Final terakhir dan mengikat kepada seluruh elemen masyarakat. Walaupun itu yang diajukan adalah undang-undang ataupun PKPU nanti untuk perubahannya. Jadi disini saya melihatnya mau tidak mau, suka tidak suka, DPR ya harus takdim. Ya harus tunduk kepada konstitusi. Kalau memang putusan MK itu menghendaki bahwa adanya formula norma baru ya untuk membuka keran demokrasi agar masyarakat lebih terlibat ke dalamnya. Parlemen itu juga banyak unsurnya. Tidak hanya yang duduk di dalam kursi parlemen. Ya tapi siapapun yang dia itu lewat partai politik ataupun lewat jalur independen ketika itu putusan MK itu dikehendaki untuk mewarnai ya right of foot. Ya ini suara untuk mencalonkan diri siapapun dari unsur partai yang berkoalisi di parlemen atau partai yang belum mempunyai parlemen atau tidak punya kursi ya itu ketika MK memang memutuskan bahwa ini keran demokrasi harus dibuka ya kita harus tunduk. Ya kelihatannya ada dua kutub MK dengan DPR yang sekarang lagi proses pembahasan itu. Tapi di sisi lain masyarakat kita kelihatannya suara kebatinan masyarakat kita ini hari ini juga ada demonstran besar-besaran di DPR kan begitu. Mereka merespon positif terhadap putusan MK 60 itu. Ada keran bahwa peluang masyarakat untuk memilih calon lebih banyak lagi itu terbuka. Tapi sisi lain DPR dia kelihatannya ingin mempertahankan bagaimana agar jalur-jalur politiknya itu tersalurkan dengan melakukan revisi Undang-Undang Pemilu. Nah suasana kebatinan Bu Dian memilih mana ini dalam konteks ini? Ya suasana kebatinan yang jelas kita tidak boleh di persimpangan jalan ya Pak Faris ya. Dan tidak boleh dibatin. Nah betul ya karena kita bukan dari ilmu perbatinan dan ilmu sandet ya. Tapi kita harus bersuara. Kalau mau nyebrang pun kita juga harus optimis. Kita tola-tolanya itu hanya cukup sekali saja lah selanjutnya kita menyebrang punya pilihan yang mana. Nah kalau sikap kebatinan saya sendiri disini sebagai salah satu anak bangsa ya kemudian akademisi. Ya tetap apa yang kita ketahui bahwa putusan MK tadi bersifat erga omnes ya final and binding mengikat. Kemudian apa bahwa demokrasi ini milik semuanya ya. Kalau Pak Faris mengatakan one man one foot suara rakyat adalah suara Tuhan ya. Karena kita menghendaki semua demokrasi ini kita lakukan dengan baik ya maka mari kita lakukan putusan MK ini dengan bagus. Nah kalau DPR pada saat ini itu mempunyai dasar lain yakni putusan yang lain katakan putusan MA. Nah ini rasio legisnya itu apa? Maksudnya argumentasi kebijakan atau hukumnya itu apa yang dipakai? Ya kalau hanya melihat kepada mana yang dulu yang dikeluarkan ya seharusnya dilihat dari tingkatannya. Kalau tingkatannya itu undang-undang dia lebih tinggi daripada PKPU ya maka undang-undang yang harus kita gunakan. Dipakai begitu ya. Prediksi Bu Dian DPR ini nanti jadi serius mau memutuskan undang-undang, revisi undang-undang pemilu gak? Kalau lihat petanya. Ini suasana kebatinan lagi nanya saya nih. Gitu ya. Ini penuh dengan kebatinan ya Pak Faris ya. Semoga saya pulang ini. Saya terlalu fiat kita semuanya ini. Kalau prediksi saya selama ini memang di negara kita itu kan ada trias politika. Ada legislatif, ada eksekutif, ada yudikatif. Nah saat ini dengan yang tadi dikatakan bahwa kita sekarang peringatan darurat. Semuanya ingin menyelamatkan dengan versinya masing-masing eksekutif ingin menyelamatkan diri bahwa eh apa dengan perwakilannya untuk melaksanakan demokrasi yakni ada KPU sebagai perwakilan eksekutif. Di sini kalau ada apapun konsultasilah ke DPR. Nah DPR ingin mempunyai kewenangannya sendiri melaksanakannya lewat apa? Dia kan mempunyai fungsi legislating ya yakni membuat produk, membuat undang-undang. Nah itu ingin sebetulnya mempunyai melaksanakan fungsinya ya. Cuman di sini siapa sih yang ingin mengeram ya yang ingin apa bahasanya itu Pak? Ingin menahan diri ya bahwa saya terlalu berlebihan atau tidak menggunakan kewenangan saya. Di satu sisi ada yang namanya yudikatif ya itu mungkin yudikatif power, kekuasaan yudikatif. Ada MA, ada MK yang juga ingin mewarnai ya salah satunya ya kontestasi ini lewat adanya gugatan-gugatan yang dibuat oleh para pihak yang diterima. Sedangkan di sisi lain kan mereka tidak boleh menolak gugatan yang masuk. Ya betul. Lebih singkatnya berarti ini adu kesaktian. Nah betul. Kalau saya melihatnya begitu adu kesaktian tiga fungsi ya tiga kekuasaan. Ada legislatif power, ada eksekutif power, ada yudikatif power. Kekuatan masyarakat, people power di mana dalam posisi ini? Kekuatan masyarakat ini perbatinan saya ya ini mewarnai ketiganya. Ketiga-tiganya. Betul, ya sebagai kontrol yang itu bisa mengerem atau malah mencuekkan si sistem kekuasaan ini. Contoh mungkin lewat kayak seperti yang sebelumnya itu legislatif hanya melihat bagaimana sih masyarakat ini merespon. Nah respon ini kadang juga bisa didengarkan, kadang juga bisa tidak. Kalau banyak kita lihat suara dari netizen ini, suara rakyat katanya suara Tuhan ya Bu Ferika. Tarik ulur, kemudian tarik kepentingan bahkan adu kesaktian ini hanya untuk kepentingan golongan tertentu. Partai-partai tertentu atau partai besar atau gabungan koalisi tertentu begitu. Ini kan mengesampingkan kepentingan masyarakat, mengesampingkan keinginan masyarakat yang punya banyak pilihan dalam eleksan apa nanti? Pemilihan bupati, wali kota, atau gubernur. Ini bagaimana menurut Bu Dian? Iya. Artinya DPR kita masih representasi dari rakyat atau representasi dari partainya sih? Ya kalau saat ini saya melihatnya DPR itu representasi dari partainya. Ya tapi masyarakat, rakyat itu masih bisa mewarnai. Karena apapun yang dilakukan oleh DPR, dia menghasilkan produk hukum katakan Undang-Undang Pilkada, itu tetap harus ada tahapan yang melibatkan masyarakat. Ya yang biasanya kita sebut sebagai parmas itu. Jaring asmara, jaring aspirasi masyarakat. Parmasi masyarakat. Iya betul. Nah jadi tetap saja masyarakat sebagai kontrol. Mau tidak mau DPR suka tidak suka walaupun mungkin konflik interesnya terlalu tinggi. Kepentingannya terlalu dominan dari golongan tertentu. Tapi kan di sini masyarakat bisa mengontrol. Masyarakat bisa bersuara. Masyarakat masih punya hak untuk sangat didengar. Ya salah satunya yang kita lihat di medsos kita, demo besar-besaran ini, yang bisa dikatakan bahwa saat ini praktisi di Senayan pada hari-hari ini ya, itu sedikit kurang kompak. Yang awalnya mereka mau memutuskan adanya paripurna, tapi masih ditunda. Masa kurang korum dan seterusnya. Nanti malam, malam ini. Nah betul. Ini juga mempengaruhi nanti kontestasi demokrasi di Tulungagung. Tulungagung. Iya. Nah bagaimana ini? Bagaimana ini Pak Faris? Bagaimana? Berarti Tulungagung kalau melihat situasi di Jakarta, maknanya yang suara kebatinan saya, Indonesia itu bukan hanya Jakarta. Tulungagung juga Jakarta. Tulungagung juga Indonesia. Juga Indonesia, betul. Maknanya ngapain selama ini kita melulu ngomongin Jakarta, Jakarta dan terus. Padahal di suasana yang lain itu sangat beragam begitu. Nah kalau kita tarik ke arah Tulungagung kemudian, bagaimana situasi nasional, tarik ulur antara MK kemudian DPR ini ke fenomena yang ada di Tulungagung? Iya. Efeknya apa kira-kira? Jelas sangat berefek. Entah itu RUU Pilkada nanti disahkan atau tidak, atau tetap menggunakan putusan MK, tetap berefek ke Tulungagung. Ya salah satunya yang saat ini yang masih deklarasi untuk menyatakan siap maju secara dukungan koalisi partai masih satu. Ini kan kalau saya memaknai, berarti masih menunggu momen ini. Ya masih menunggu momen yang tepat untuk berhitung, untuk melihat kontestasi politik, sosial, dan seterusnya. Bagaimana ini pasnya? Karena ada beberapa suara di dalam putusan MK maupun MA, yang itu nanti bisa mengubah iklim kontestasi di Tulungagung. Di mana koalisi itu bisa lewat parlemen, bisa koalisi itu dengan non-parlemen, bisa lewat jalur independen. Nah dari sini kan nanti akan bisa memberikan beberapa pilihan kepada masyarakat Tulungagung dengan berbagai varian ya, pemimpin yang model apa yang diinginkan. Karena sekarang norma-norma ini sedang digodok, yang itu nantinya mesti akan mewarnai di tempat kita ini. Jadi satu yang sudah clear, yang lain-lain, nama-nama yang muncul ini belum jelas dia dapat kendaraan apa. Dengar-dengar saya juga belum ada satu persepsi yang sama tentang nilai mahar, atau apalah istilahnya bandrol. Atau apalah ya? Ya isitas. Isitas. Selain popularitas dan akseptabilitas, juga isitas. Mana yang paling penting itu? Sebetulnya yang penting yang satu dua ya Pak Faris. Satu dua itu? Ya aksep dan popularitas. Aksepkan penerimaan ya di masyarakat, bagaimana masyarakat bisa menerima visi misinya, kehadirannya. Kemudian apa, apa ya, ya visi, ya visinya lah utamanya. Dan juga popularitasnya itu, apa dia dikenal di masyarakat, track recordnya dan seterusnya. Apakah tersandra di masa-masa lalunya atau tidak. Terhadap kasus hukum misalkan begitu. Ya Pak Faris yang mengatakan begitu. Kasus hukum itu kan banyak ya. Banyak, ya betul, betul. Bisa pidana, bisa perdata. Bisa administrasi. Administrasi. Bisa pidananya lima tahun ke atas atau di bawah lima tahun kan begitu ya. Bisa kurungan. Tersandra itu maknanya bisa jadi namanya sering muncul dalam fakta persidangan begitu maksudnya tersandra ya. Bisa jadi begitu ya. Yang sering dimunculkan kan viral ya. Viral. Kalau saat ini kan no viral, no justice ya. Jadi harus diviralkan biar ada sebuah keadilan begitu katanya. Ya kembali, terus berarti isi tas tidak penting ya Bu Dian? Ya sebetulnya kalau kita ngomong demokrasi itu kan tadi ngomong hakikatnya secara makna ya sejatinya. Kalau bahasa kampus itu adalah filsafat, kan suara rakyat suara Tuhan. Apa? Ya itu ya, saya lupa istilah latihnya. Ingat Pak Faris jadi langsung hilang seru wah ini ilmunya ini. Ya maknanya ada kekhawatiran begini. Ya jadi ada sebuah idealisme sebetulnya. Ya tapi sekarang masyarakat ini sudah semakin bisa membaca bahwa ternyata di dalam berdemokrasi itu mereka juga butuh sebuah sumbang sih. Ya sebuah kontribusi yang itu harus diberikan secara nyata. Ya akhirnya kan bergeser. Menjadi, kalau sebelumnya Fox Populi Fox D, suara rakyat adalah suara Tuhan. Sekarang bergeser Fox Populi Fox Argentum. Suara rakyat adalah gemerincingnya uang. Nah itu kan akhirnya mempengaruhi isi tas Pak Faris. Isi tas, ya 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 ya. Untuk mengetahui isi tasnya itu tebel apa tidak bagaimana? Nah itu nanti ada pihak-pihak yang menguji ya Pak Faris. Nah prediksi Bu Dian kalau melihat putusan MK itu, kita tarik ke Tulungagung, kira-kira ada berapa pasangan yang berpotensi ingin berkontestasi nanti? Iya. Kalau sebelum, Tulungagung ini unik ya. Tulungagung ini dinamis, Tulungagung ini sulit diprediksi daripada kabupaten lain kalau saya melihat. Ya jadi tidak hanya bersandar kepada ketokohan orangnya, ya. Salah satunya tidak hanya nama besarnya, ya atau track record-nya, atau populertesnya, tapi juga akseptabilitas dan juga yang tadi terakhir itu, itu mempengaruhi. Ya karena mungkin masyarakat kita ini sudah kreatif ya, buktinya kita terkenal dengan apa, CT-nya, warung kopinya, ya kita lebih kreatif dengan UKM-nya dan seterusnya. Ya sehingga mereka itu lebih rasional di dalam melihat sesuatu, entah itu berhitung lewat harapannya atau berhitung lewat eksekusi apa nanti yang bisa dilakukan oleh pemimpin Tulungagung. Nah sebelum putusan MK ini saya melihat sepertinya bangunan yang diciptakan nanti akan head to head, ya ini dua pasangan. Pasangan yang sekarang ini yang sudah deklarasi sama yang malu-malu ini, ya entah nanti yang gugur siapa. Berarti mengerucut pada dua kekuatan besar, kutub besar. Betul, betul. Sebelum putusan 60. Dengan adanya putusan 60 ini, walaupun nanti terlepas Undang-Undang Pilkada ini baru ataupun tidak, tapi spirit untuk membuka keran demokrasi itu lebih berani, ya sehingga yang awalnya itu sangat berhitung, ya entah itu partai politik ataupun lewat koalisi-koalisi kecil itu, itu akan berani menunjukkan diri, ya yang awalnya prediksi saya dua itu bisa menjadi tiga pasangan calon, Pak Faris. Ya, itu masih prediksi dan kita akan melihat nanti bagaimana. Sisi lain juga ada perdebatan yang seru, Bu Dian. Bagaimana ketika Undang-Undang itu, Revisi Undang-Undang Pemilu Kada itu disahkan, tapi ada partai atau gabungan partai yang tetap memilih menggunakan aturan sebelumnya atau MK, ternyata begitu. Ini berarti logika hukumnya nanti yang dipakai adalah aturan atau Undang-Undang yang terakhir, ya? Ya, ya seharusnya semua aturan itu harus merujuk kepada konstitusi, yakni putusan MK. Putusan MK. Ya, seharusnya seperti itu. Ya, cuman tadi kembali lagi, ini nanti powernya siapa yang lebih kuat? Yudikatif ataukah legislatif? Sedangkan eksekutif kan sekarang sudah bersandar ke legislatif lewat saya mau konsultasi ke DPR. Nah, itu bahasanya. Kan itu yang diramut. Untuk apa? Untuk ada sebuah komitmen bahwa Undang-Undang RUU Pilkada ini disahkan atau tidak. Ya, berarti idealnya lebih ke mengikut legislatif apa yudikatif? Dalam, apa namanya, skema konstitusi itu. Idealnya harus mengikut yudikatif, karena yudikatifnya disini yakni ada konstitusi. Sebagai pengawal konstitusinya sudah ada di tempat kita, yakni mahkamah konstitusi. Nah, idealnya harus merujuk ke situ. Karena tadi sifatnya kan erga omnes, sudah terakhir ini. Dia adalah istilahnya itu Tuhannya negara. Ya, mataharinya negara kita, konstitusi itu. Jadi dia menyinari, apa ya, menyinari sinarnya kehidupan Indonesia ini. Namanya konstitusi. Konstitusi. Tapi kalau di dalam perjalanan praktek berdemokrasinya kita yang sangat unik dan menarik dan dinamis ini, akhirnya mungkin, ya mungkin, itu legislatif yang akan memenangkan dengan mengubah Undang-Undang Pilkada. Ya, ini sudah sebuah presiden buruk, ada pengangkangan konstitusi tadi. Terus kemudian bagaimana ketika nanti mungkin ada yang komplain atau melakukan judicial review, ya tetap akan dilayani bahasanya, siap melayani. Tapi lagi-lagi kalau saya memprediksi, ini nanti akan terulang sejarah seperti Undang-Undang Omnibus Law. Hanya dianggap cacat prosedur. Tapi secara suksesan sih. Iya, betul. Ya, bahaya kalau begitu ya. Iya, betul. Makanya kita, kita nyalakan sirine bersama-sama. Batem, apa namanya? Apa itu? Ya, artinya masyarakat mesti tahu ini. Masyarakat mesti tahu postur hukumnya kayak apa dan kemudian akibatnya apa. Tetapi lagi-lagi kembali kepada partai, lagi-lagi kembali kepada bagaimana penyelenggara pemilu gitu. Atau KPU Bawaslu, DKBB. Kalau menurut pengamatan Budian bagaimana nanti? KPU ikut mana ini? Iya, sebetulnya saya tuh berharap dengan banyak tsunami kemarin yang menerpa ya KPU, ini menjadi momen yang sangat tepat untuk KPU menunjukkan rekodnya, menunjukkan marwahnya, menunjukkan integritasnya bahwa ini loh kami itu bisa dipercaya, kami itu bagus kinerjanya. Begitu, salah satunya dia tetap menjalankan fungsinya konsultasi dengan DPR, tapi sifatnya hanya pemberitahuan. Ya, semacam apa ya, ya konsultasi sosialisasi, begitulah. Bahwa nanti saya akan menggunakan putusan MK itu, bukan konsultasi advice, bukan konsultasi minta saran. Minta masukan. Nah, iya. Kalau sudah, disitu sudah, ini pengamatan saya, disitu konsultasinya advice, minta saran. Berarti sifatnya tidak egaliter lagi, tapi sifatnya adalah subordinat. Ya, ada yang merasa tinggi, ada yang merasa rendah. Ya, padahal secara kedudukan kan sama. Ya, kemudian fungsinya juga berbeda. Punya kewenangan masing-masing, punya tugas sendiri-sendiri. Kenapa kok satunya memposisikan adalah konsultasi advice? Walaupun itu tidak dipunyikan di berita apapun, ya. Tapi saya melihatnya ke arah sana. Ya, sehingga ini untuk mudah dikiring. Mudah sekali dikiring. Ya, wis, ayo wis, kita... Di intervensi lah begitu. Betul, ayo kita ubah undang-undang pilkada ini menjadi RUU, kemudian kita sahkan yang baru. Bolehkah saya mengatakan bahwa negara kita ini bukan negara demokrasi? Untuk saat ini boleh. Boleh? Iya. Negara partekrasi. Kalau saya tadi, bahasa saya bukan resat, karena pikir saya hukum ya, bukan negara hukum. Di undang-undang dasar pasal 1, kan sudah menegasikan kita negara hukum. Ya, tapi bukan resat lagi, tapi mahasat negara kekuasaan. Negara kekuasaan? Iya. Maknanya? Ya, maknanya yang bisa menguasai, siapa yang dominasi, bisa menguasai negara ini, dia adalah yang bisa menguasai, siapa yang menguasai saat ini, dia adalah yang bisa menguasai negara. Ada superior, ada imperial begitu. Iya, betul. Ada penjajah dengan yang dijajah? Iya. Kolonialis. Kolonialis. Neocolonialis. 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 Iya, iya. Aduh, ngeri kalau begitu Bu Dian ya. Terus, kembali ke Tulung Agung. Sudah enggak laku lagi sekarang kita kuliah Pak Faris. Iya. Fakultas Hukum? Apa kita jadi politisi saja? Iya, kalau itu isi tasnya gimana? Ngomong Tulung Agung ini, pembacaan Panjerengan di Puskot Win 1 bagaimana melihat situasi dialektika, dinamika, politik Tulung Agung ini? Arahnya kemana nanti dan siapa yang akan menjadi penguasa tadi? Iya, kalau saat ini memang sudah muncul ya, ada orang, ada wajah lama, ada suara dari bawah, ya katakan dari unsur desa, begitu ya Pak ya. Iya. Setelah ini saya yakin ada dari suara parlement, ya kemudian ada suara dari civil society, dari masyarakat, itu akan muncul untuk mewarnai kontestasi pencalonan, ya. Kemudian ada suara perempuan juga. Suara perempuan? Iya. Nah suara milenial ini yang masih muntup-muntup, ya. Muntup-muntup. Muntup-muntup, dia masih meneropong, apakah saya ini masuk di unsur aksep, masuk di unsur populer, atau masuk di unsur maskuban, ya itu. Atau menunggu momen, Bu? Menunggu momen, ya momen nasional saat ini yang jelas. Ya, karena menurut pembacaan kami, ya kalau terburu-buru kan masih ini, masih debatable di pusat, ya. Yang situasi saat ini, ya. Sehingga ya mungkin, ya, 24 itu kan pelantikan, ya Pak Faris. 24, diundur 26, ya. 26, karena 25 hari libur, tidak bisa. 24, Sabtu tidak bisa. Tidak bisa hari libur. Ya, di dalam minggu-minggu ini, infonya, info pusat, anu ya, perkiraan saya. Ya, itu nanti sudah ada yang mendeklarasikan diri. Ya. Kembali, kontestannya ada beberapa macam tadi ya. Ibarat itu lapak itu banyak lapaknya gitu ya. Nah, masyarakatnya kecenderungannya ke mana nih? Ke yang sudah mapan, atau wajah lama, atau milenial, atau suara perempuan, atau pengusaha, atau yang lain lah. Karakter masyarakat Tulungagung, bagaimana menurut? Ya, kalau di sini saya lihat karakter masyarakat Tulungagung itu dinamis, ya. Kemudian, agak cuek. Ada cueknya juga. Punya harapan, tapi cuek. Siapapun? Siapapun yang terpilih, itu ada filternya untuk saat ini. Kalau yang kemarin kan tidak terfilter. Sekarang terfilter. Ya. Karena berangkat dari sejarah-sejarah sebelumnya. Sehingga harapannya untuk ingin pembenahan Tulungagung seperti infrastruktur harus lebih bagus. Pariwisata kita sekarang sudah kelihatan bagus sekali. Seperti Kemah, CLS. Nah, itu sekarang sudah dimuncul-munculkan lewat suara-suara milenial, suara-suara anak muda itu. Nah, ini kalau saya melihat mereka menginginkan wajah baru. Perubahan. Perubahan, yang itu clear dan juga clean. Clear dan clean, wajah baru. Berarti berbeda orangnya. Berbeda orang yang itu tidak, tidak apa ya, tidak terbaca, apa ya, tidak tersandra. Bahasanya nggak enak ya. Tidak terganggu. Terganggu di masa lalunya. Di masa lalunya karena kasus hukum. Ya, banyak hal. Kasus moral, misalkan begitu ya. Ya, ya, ya. Artinya dalam dihadapan hukum sebenarnya bagaimana sih seseorang atau person itu ketika misalkan hanya isu, hanya pernah mungkin menjadi saksi atau apa. Itu kan belum dikatakan sebagai orang yang melanggar kan begitu ya. Praduga tak bersalah kan begitu ya. Betul, betul. Dalam hukum begitu ya. Iya, betul. Ya, di dalam hukum seperti itu. Namun, namun masuk di dalam para pihak ya, maksudnya pihak-pihak yang pernah apa ya, turut di dalam sebuah peristiwa. Ini juga ketika nanti ada sebuah hal yang dianggap kuat, maka juga bisa dikuatkan untuk naik ke level yang lebih. Kuatnya ini karena apa? Ya, mungkin bukti atau apa gitu. Ya, itu sih sebetulnya merupakan tantangan sendiri sih Pak Baris. Kalau persepsi bagaimana? Persepsi publik? Kalau persepsi enggak bisa dianggap sebagai ini. Sering diberitakan viral atau enggak masuk itu ya? Enggak masuk. Sebetulnya itu bisa masuk ketika bisa dibuktikan. Tapi kalau tidak bisa dibuktikan, ya tidak dinilai di mata hukum. Ya, itu luar biasa. Hari ini kita sudah kuliah. Fakultas hukum. Saya keluar dari ruangan ini langsung menyandang gelar sarjana hukum. Berapa SKS ini? Kebut semalam ya? Iya. Kebut sekopi. Kalau saya sebagai bagian dari masyarakat memang pengennya seorang pemimpin itu dia bisa mengayomi semua kalangan. Kemudian Tulung Agung ini tantangannya tidak seperti lima, sepuluh tahun yang lalu kan begitu. Jadi berat sekali tantangannya. Kita ada di titik segitiga emas, ke diri, ke arah utara, barat, ke arah Trenggalek, Ponorgo Pacitan, ke timur Blitar Malang, dan seterusnya. Artinya kita ada di sebuah pertemuan yang segitiga emas tadi. Iya, betul. Dan terakhir ya Pak Faris. Kita itu kan anggarannya besar, APD-nya besar. Ya selama ini kalau kita masih melihat infrastruktur itu kurang maksimal, masih banyak jalan yang bolong-bolong. Apa seperti wisata apa namanya? Jegelongan Sebu. Nah itu sebetulnya ya miris. Karena apa? Anggaran kita loh sama dengan kediri yang dianggap besar. Nah ini kan tantangan bagi pemimpin Telung Agung lima tahun ke depan ini. Untuk membuktikan bahwa Telung Agung ini bisa lebih survive daripada tetangga sebelah. Trenggalek saja sangat-sangat kecil separuh dari APBD kita. Itu bisa membawa ke sana sini. Itu semuanya apa sih sebetulnya? Pemimpinnya. Iya salah satunya pemimpinnya. Makanya tantangannya ini ya mari kita variasikan ya pilihan-pilihan yang banyak ini lewat putusan-putusan yang ada ini. Bahwa pilihannya semakin banyak jangan hanya satu dua. Ya tapi kalau bisa ya lebih dari dua ada empat malah lebih bagus. Lebih bagus lebih banyak ya. Betul. Banyak pilihan. Banyak pilihan. Minimal calon pasangan gitu kalau mau melamar ke pasangan satu ditolak oh gak masalah saya masih punya tiga. Ya betul. Ke yang kedua ditolak lagi gak masalah saya masih ada dua. Iya jadi gak langsung sakit hati. Gak langsung sakit hati. Dan efek yang lain mungkin potensi konflik horizontalnya pun juga akan semakin kecil kalau banyak kontestannya. Iya tidak terlalu panas. Seperti kopinya ini menyejukkan. Iya betul. Pesan apa yang Budian mau sampaikan kepada para pemilih? Kepada para calon atau bakal calon kontestan? Calon bupati atau wakil bupati Tulung Agung? Iya pesan saya sebagai masyarakat ya Tulung Agung dan juga perwakilan akademisi. Tulung Agung ini besar. Tulung Agung ini anggaranya besar. Tulung Agung ini potensinya besar. Tulung Agung ini tempat yang cantik ya. Jadi mari kita formulasi, kita warnai dengan pemimpin yang bagus ya. Pemimpin yang visioner, pemimpin yang benar-benar niat menjadikan Tulung Agung ini lebih baik dan bisa berprestasi di mata nasional. Bahkan mungkin melesat ke dunia. Iya. Pesan kepada masyarakat, pemilihnya? Ke pemilihnya, ayo kita tinggalkan budaya berhitung ya. Kita berhitungnya jangan yang material ya, tapi kita berhitungnya yang visioner saja. Ya karena masyarakat Tulung Agung saya yakin masyarakat yang cerdas, ya masyarakat yang kreatif ya. Jadi kecerdasan dan kreativitas kita itu kita buat untuk memilih. Luar biasa. Dr. Dian Ferica, SH. Terima kasih. Aplaus untuk beliau, Direktur Puskot Win 1 Tulung Agung. Sebagai closing, saya akan nyeruput kopi. Nyeruput ya, siap-siap. Aplaus untuk beliau, Direktur Puskot Win 1 Tulung Agung. Aplaus untuk beliau, Direktur Puskot Win 1 Tulung Agung.